Hai cofrens, kali ini kita kembali lagi dengan soal mengenai segitiga. Di sini kita diberikan sebuah gambar segitiga dengan sudut sebesar 70 derajat, 60 derajat, dan sudut A. Nah, di sini kita harus mencari besarnya sudut A. Nah, perlu kita ketahui bahwa total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Yang pada gambar ini terdiri atas tiga buah sudut, yaitu sudut yang besarnya 70 derajat, dijumlakan dengan sudut yang besarnya 60 derajat, dan dijumlakan dengan sudut A. Nah, di sini kita akan langsung mencari sudut A dengan cara 180 derajat. Di sini kita akan pindahkan 70 derajat dan 60 derajat ke ruas kiri, sehingga menjadi negatif 70 derajat dan negatif 60 derajat, sehingga di ruas kanan tersisa sudut A. Maka 180 dikurangi dengan 70 dikurangi dengan 60. Kita dapatkan besarnya sudut A adalah 50 derajat. Sampai jumpa pada soal berikutnya.